Intro Dukung Ahak laporkan emak-emak yang nyinyiri keluarganya ke polisi Ditulis oleh Manuel Mawengkang dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terapi Ada sebuah akun IG yang mengklaim dirinya sebagai sahabat Vero yang diskreditkan Ahok Saya sudah melihat postingan-postingan akun tersebut yang banyak sekali menyudutkan Ahok dan Puput Kalau mau angkat tinggi-tinggi Ibu Vero, ya silahkan saja Itu hak setiap orang untuk menyatakan kebaikan-kebaikan orang lain Tapi kalau sudah membawa-bawa hal yang berkait dengan relasi keluarga Rasanya itu sudah tidak elok lagi Kritikan saya terhadap Anis, biarlah tertuju pada Anis Tapi saya tidak akan sentuh keluarganya, karena memang itu tidak baik Setidaknya kita ini manusia loh, bukan tukang nyinyir Pak Ahok menikah dengan Puput itu bukan urusan para mak-mak rempong Kalau cerai pun juga bukan urusan kalian Saya berharap hal ini kalian mengerti Apalagi sebagai akun yang mengklaim sahabat Vero yang merupakan mantan istri Pak Ahok Tapi sikap kalian tidak mencerminkan seperti Vero yang lempung Dalam urusan pribadi antar keluarga, saya pikir seorang sahabat yang baik tidak memperkeruh suasana Apalagi sebagai akun yang difollow ribuan orang yang mungkin kecewa atas perceraian Ahok dan Vero Tugas dari sahabat Vero seharusnya memberikan keteduhan Saya tidak heran jika suatu saat Pak Ahok marah Setiap orang punya batasan toleransinya Ahok ini sudah terlalu lama bersabar Menerima cacian dan makian dari orang-orang yang mengklaim sebagai sahabat dari Vero Pak Ahok dan Bu Vero sudah berpisah dan bahkan keluarganya tidak ikut campur terhadap hal ini Karena pernikahan itu hal yang eksklusif menyatu dan juga secara eksklusif terpisah Jadi dalil bahwa Ahok harus memberikan keteladanan mutlak yang baik Itu justru membuat kalian menganggap Pak Ahok sebagai Tuhan Alih-alih membenci dan mencibir Pak Ahok Kalian justru menganggap Pak Ahok sebagai panutan mutlak dari kehidupan seseorang Tidak ada gading yang tak retak Demikian juga manusia pasti punya kekurangan Setiap kekurangan yang ada biarlah menjadi pembelajaran masing-masing Kalau berbicara kritik silahkan kritik Tapi jangan sampai merempet ke puput juga Sebagai petinggi dan komisaris Pertamina Telur mudah untuk Ahok mencari data siapa pemilik sebenarnya akun IG Yang sering mencibir keluarga Pak Ahok dan puput Saya bukan mendukung perceraian Akan tetapi saya mendukung kemanusiaan Kalau orang sudah menikah lagi itu hak mereka Lantas mengapa kalian itu ikut-ikutan Bahkan melihat saudara-saudara kandung Pak Ahok pun Mereka tidak asal lempar tuduhan seperti itu Jadi kalau bicara tentang pelaporan Pak Ahok ke polisi Tentang pencemaran nama baik Saya sih dukung-dukung saja Karena ini sudah kelewatan Saya mengikuti akun IG tersebut dan postingannya banyak yang nyinyir Justru dalam hal ini Saya melihat sahabat Fero ini malah menjadi sebuah akun dan tempat untuk saling menebar ketidaksukaan Kalau tidak suka ya kritik saja Tapi kritiknya itu ada batasnya loh Buat apa sih angkat-angkat orang tapi dengan cara menginjak yang lain? Lantas apa bedanya kalian dengan para pendukung Anis yang mengangkat Anis dengan cara menjatuhkan Ahok? Setiap keluarga punya masalah sendiri Saya curiga pemilik akun IG dan para mak-mak tukang nyinyir itu Punya masalah juga di keluarganya dan melampiaskan ke dalam mengejek Ahok dan Puput Selama ini keluarga mereka baik-baik saja Pak Ahok dikaruniai anak keempat bernama Yosafat dan ibu Puput dikaruniai anak pertama Itu biasa terjadi kok? Kenapa malah nyinyir terus? Saya kira hal ini sudah tidak tepat dan berlebihan jika kritikan itu terus datang Ya gak heran lah kalau Ahok marah dan mau melaporkan orang-orang yang nyinyir Makanya kalau menyukai seseorang jangan lebay Jadinya kayak pemilik akun sahabat Fero yang sering nyinyir Bu Fero, saya yakin bahwa sikap anda sebagai ibu yang sudah berpengalaman Dalam mendidik tiga anak sampai jadi ini sangatlah bijaksana Anda sudah menjalankan tugas sebagai istri Pak Ahok dengan baik Meski harus berakhir dengan perceraian Tapi pekerjaan sebagai ibu tidak pernah berhenti Dan saya berharap sahabat ibu bisa dikendalikan sedikit Karena memang urusan keluarga itu sifatnya pribadi Jangan sampai orang yang mengklaim sebagai sahabat ibu Fero Malah jadi kompor bledo Begitulah kompor-kompor Bagaimana menurut anda? Silahkan musik komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Argana pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa